Pak Dukun, kami keluarga Nabi mengucapkan hari raya Nabi, mudah-mudahan berjalan dengan macar, sesuai dengan keyakinan keluarga besar. Pak Dukun, apa sira-sira harapan dari keluarga Hindu dalam hari raya lebih tahun ini? Harapannya untuk untuk intropesi diri dan bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Harapannya yang baik, mari kita lakukan bersama, mari kita lakukan bersama. tapi yang terbaik mari kita sendiri bersama itu nanti tujuannya untuk menyebabkan suatu kedamaian yang sangat luar biasa yaitu Pak Dukun ini atau Pandito ini usianya masih terbilang masih sangat muda 41 tahun mungkin kalau dalam keluarga nanti itu beliau ini Gus dan beliau yang senantiasa membimbing umat di Tengger ini untuk senantiasa bisa menjaga keragaman menjaga persaudaraan kedamaian bahkan beliau juga yang menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan alam semesta mungkin itu ini harapan yang terpenting apa Indonesia bebas dari bencana dia pandemnya masyarakat Indonesia juga juga terhindar dari apa hama dan seterusnya kemudian karena ini di lereng Semeru mungkin sebelum juga tidak seperti pada gunung-gunung yang lainnya untuk apa bisa terjaga bisa terjaga ekosistem terjaga kemudian kita terjadi letusan dan alam beserta manusia selantiasa mungkin mungkin harapan-harapan lain harapan lain mungkin yang dalam konteks keindonesiaan kita ya mungkin gini karena kita banyak-banyak keregaman Mari kita menjaga bersama keuntuan NKRI dan mari kita saling malas diri dan saling mengingat satu sama lain karena manusia itu banyak kesalahan daripada kebenaran tapi kita salah bakal menjadi mendapat pencerahan dan kebenaran tapi yang benar enggak mungkin berlaku terus tapi masih ada kesalahan jadi mari kita dengan pacaran nyepi ini mari kita intropesi diri untuk memenai diri yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan harapan kita jadi kedepan bisa intropesi diri bisa memperbaiki di kedepan hari gitu ya ya mudah-mudahan eh hubungan harmonisasi antar umat beragama eh kita sebagai nah betul-betul lama sebagai nabi dengan keluarga besar Hindu adalah senantiasa terjaga untuk saling menguatkan kalau keragaman itu intinya ya saling menguat karena bagaimanapun keragaman adalah kenisjayaan keragaman adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari yang terpenting saling menghormati menguatkan satu sama yang lainnya harapan kami mudah-mudahan nyepi kali ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi masalah apapun kalau kemarin sempat menjadi beberapa apa namanya simbol-simbol keagamaan keluarga Hindu ada tiga itu yang dirusak saya berharap kepada pihak kepolisian untuk benar-benar menyindahlanjuti dan mengusut orang-orang jahil yang memang apa namanya mungkin tidak suka dengan dengan harmonisasi yang terjadi antar umat beragama di argosan ini mudah-mudahan pihak kepolisian segera menemukan pelakunya dan kami sangat menguntungi pelakuan seperti itu tidak kepada keluarga Hindu saja kepada agama apapun yang ada di Indonesia ini perilaku-perilaku seperti itu sudah bukan lagi mencirikan ke Indonesia saya pikir itu terima kasih terima kasih sangat kami diterima sebagai keluarga untuk bersama-sama karena kejadian yang seperti itu kami tidak akan menuduh saudara kami yang beragama lain karena saya tidak tahu sendiri tapi itu hanya orang yang tidak bertanggung jawab saja ya mudah-mudahan orang yang berbuat seperti itu ya mendapatkan karmanya sendiri ya itu tapi kami tetap bersabar dan kami tetap memohon kepada pihak yang puas untuk mengusut itu mudah-mudahan kalau ketemunya dihadiri secara hukum saja itu harapannya seperti itu dan terima kasih atas kedatangan saudara saya yang tadi itu terang yang mudah-mudahan kita tetap dukun selamanya amin terima kasih abis Terima kasih.